bismillah eh Bagaimana Ustadz eh ciri-ciri seorang guru atau sted yang tidak bisa diambil ilmunya jika kami condong dengan salah satu guru dalam mengambil ilmu Apakah kami tidak termasuk dari orang yang taklik atau tergolong sebi ini masalah penting masalah penting tambah kencang saya pertanyaan tambah kencang tapi nanti jawabannya lembek supaya kalau ada kencang ada lembek ya ada api ada air kalau api semua Masya Allah terbakar nanti ya jadi ilmu itu ya adalah agama kita maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang baik ya fangduru amman ta'khudu dinakum disebutkan inna hadhal ilma inna hadhal ilma dinun sesungguhnya ilmu ini adalah agama sebagaimana disebutkan oleh seorang tabiin ilmu itu adalah agama fangduru amman ta'khudu dinakum maka lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu tersebut Oleh karena itu para ulama kita terdahulu berhati-hati di dalam mengambil ilmu dia lihat siapa gurunya karena guru adalah orang yang kita mengambil ilmu darinya nah sekarang siapa guru-guru yang baik guru-guru yang baik adalah guru-guru yang menjadi pewaris para nabi para ulama al-ulama warothatul ambiya para nabi adalah apa para ulama adalah pewarisnya para nabi dan para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan uang perak mereka cuma mewariskan ilmu siapa yang mengambil ilmu dari mereka maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak jadi seorang ulama atau orang yang bisa kita ambil ilmunya adalah orang-orang yang mewarisi ilmu dari nabi Muhammad SAW apa ilmu dari nabi Sunnah semua ilmu dari nabi itulah Sunnah Sunnah nabi Muhammad SAW maka ketika orang tersebut mengajak kita kepada Sunnah mengajak kita untuk untuk menghidupkan Sunnah dan lain sebagainya maka itu menunjukkan orang baik yang pantas kita ambil ilmunya kemudian disana ada doa tu ila abwabi Jahannam ya orang-orang yang mengajak kepada pintu-pintu neraka Jahannam orang-orang yang mengajak kita untuk menjauhi Sunnah orang-orang yang mengajak kita membenci Sunnah ya kalau saya katakan Sunnah berarti membenci agama Islam membenci ajaran nabi Muhammad SAW maka orang-orang seperti ini tidak layak untuk diambil ilmunya karena membahayakan kita membahayakan dia dan membahayakan orang lain kenapa ketika agama kita ditinggalkan maka akan datang kemurkaan Allah SWT bahkan disebutkan dalam hadith nabi AS bersabda tidak akan terjadi hari kiamat sampai di muka bumi tidak ada lagi yang mengatakan atau mengenal Allah tidak ada lagi yang menyebut Allah berarti benar-benar ilmu sudah sudah hilang sudah habis nah ketika ilmu sudah tidak ada terjadilah hari kiamat bencana yang sangat besar sekali belum pernah ada bencana sebesar itu paham ya kenapa bencana besar itu terjadi karena ilmu sudah tidak ada nah ilmu ini maksud apa tentunya ilmu ilmu yang datang dari nabi kita Muhammad SAW bukan ilmu yang menyelisi nabi maka ketika hari kiamat masih ada ilmu sebenarnya masih ada ilmu tapi ilmu ilmu yang menyelisi nabi sampai tinggal satu ilmu pada saat itu yaitu mengenal Allah itu pun sudah hilang itu sudah hilang oleh karena itu barakallahu fikum semoga Allah SWT memberikan taufiq kepada kita carilah ilmu dari mereka yang mengajak kita untuk apa untuk mengikuti nabi Muhammad SAW dan bukan seorang yang mengajak kita untuk mengikuti dirinya sendiri atau mengikuti hawa nafsu atau mengikuti hal-hal yang menyelisi nabi SAW nah sekarang apakah kita disebut taklit ketika kita mengikuti seorang Ustadz pendapatnya kita ikuti selama kita ikuti karena Ustadznya ada dalil maka itu bukan taklit karena definisi taklit ada apa it tibaul ghoir bila dalilin mengikuti seorang-orang lain tanpa dalil itu namanya taklit ya kenapa kok ikut ya karena begini jadi dia nggak punya dalil dia karena gurunya karena Ustadznya salah benar pokoknya diikuti ini namanya apa namanya taklit ada pun ketika Ustadz itu menyampaikan sesuatu dengan delil ada dasarnya kemudian kita ikuti maka tidak disebut kita taklit tapi disebut kita apa it tiba apa it tiba mengikuti apa yang diikuti sunnah nabi Muhammad SAW lihat imam yang empat lihat imam yang empat imam Abu Hanifa mengatakan kalau hadis itu telah sahih maka itu pendapat saya berarti imam Abu Hanifa mengajak kepada hadis kepada sunnah berarti inilah ulama mengajak kepada sunnah bukan mengajak kepada dirinya kemudian setelah imam Abu Hanifa Imam Malik apa kata Imam Malik Semua orang bisa diambil pendapatnya dan bisa ditolak kecuali yang berada dalam kubur ini nabi Muhammad SAW berarti Imam Malik menyuruh kita mengikuti Rasulullah SAW jangan ditolak pendapatnya Rasulullah seakan-akan Imam Malik mengatakan kalau pendapat saya silahkan kalian tolak pendapat ini silahkan kalian tolak pendapat fulan silahkan kalian tolak kalau bertentangan dengan sunnah tapi yang ada dalam kubur ini yaitu Rasulullah jangan kalian tolak pendapatnya jangan menolak hadis itu menunjukkan mereka mengajak kepada hadis setelah Imam Malik Imam Syafi'i apa kata Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i kalau ada orang yang dihadapan dia ada jelas sunnah Rasulullah maka tidak layak atau tidak halal bagi orang itu meninggalkan sunnah kemudian mengikuti pendapat orang lain berarti Imam Syafi'i mengajak kita mengikuti sunnah demikian pula Imam Ahmad rahimahullah yang terkenal bagaimana beliau membela sunnah sampai beliau mengatakan siapa yang menyelesai sunnah maka dia berada di tepi jurang kehancuran ini semua menunjukkan ciri-ciri seorang ulama seperti itu mengajak manusia kepada sunnah mengajak manusia kepada delil dan bukan mengajak manusia kepada mengikuti pendapat pribadinya jika pendapat tersebut menyelesihi sunnah Nabi Muhammad SAW Wallahu'alam semoga Allah memberikan taufiq Alhamdulillah